Intro Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 DPRD ke Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 10 DPRD Abdul Fikri mengatakan, kekurangan SDM tenaga pengajar di Kalimantan Timur disebabkan banyaknya tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun namun tidak ada rekrutmen untuk tenaga pengajar baru. Abdul Fikri juga menyayangkan terhentinya pembangunan gedung Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur yang terbentur Undang-Undang No. 23 tahun 2014 karena alokasi anggaran pembangunan yang tidak teralokasi. Abdul Fikri meminta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk segera mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Hal yang selalu menonjol itu ke depan itu yang pertama adalah masalah SDM, masalah dosen. Di Perguruan Tinggi Negeri ini sudah mulai banyak yang pensiun. Ini mulai besar, membesar artinya angkanya sudah sampai puluhan ribu tetapi tidak ada pengganti karena moratorium PNS. Anggota Komisi 10 DPRD Dadang Rusdiana mengatakan minimnya kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena prioritas pemerintahan saat ini dititikberatkan pada pemerintahan infrastruktur pembangunan yakni konektivitas antar wilayah dan antar pulau agar pemerintahan ekonomi dapat segera terwujud. Setelah selesai pembangunan infrastruktur sehingga konektivitas antar kawasan, antar pulau ini memang dipastikan terjadi dan pemerintahan pembangunan bisa dinikmati semakin menunjukkan pemerintahan pembangunan maka pasir kedua dari pemerintahan Jokowi ini adalah bagaimana fokus kepada pembangunan SDM. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, laporkan.